Waduh, astaga, oh alah Oh alah, ini dia 5 hero yang bisa counter hero Nana Yang pertama Leslie, kenapa Leslie bang? Karena pas Nana sekarat, pasifnya kan aktif, Nana jadi Molina Nah tinggal ulti aja dah, Nana jadi auto kagak bisa kabur Yang kedua Wanwan, pake skill 2 Wanwan, badutnya Nana jadi kagak berguna Otomatis ulti dia bisa kita hindari Yang ketiga Franco, ketika Franco ulti Nana pas Nana sebelum jadi Molina Nana tuh masih diem kena ulti, jadi pas ulti kelar Nana udah bisa di kill Yang keempat Safier, pas Nana kabur jadi Molina, Safier tinggal ulti dari jauh Yang kelima Yin, ketika Nana jadi Molina di dalam ulti Yin Ya Nana masih di dalam situ, jadi kagak bisa kabur Nana auto terkurung, kalian udah pada tau belum nih? Oh alah, ini dia cara pake cow biar kayak ngebug Jadi cownya bisa dash 2 kali, udah kayak ngebug Nah yang harus kalian tau, skill 2 cow akan ada lagi hanya ketika ada musuh Contohnya nih, skill 1 2 kali, terus skill 2, terus skill 1, ini skill 2 nya bakalan cooldown Karena kagak kena musuh, nah untuk ngereset skill 2, skill 1 nya kudu kena musuh dulu Baru dah kagak ada cooldown Nah biar cow bisa pake skill 2 nya 2 kali, harus ada musuh yang di deket tembok Contohnya nih, ada musuh yang di deket tembok Terus kalian mau incer musuh yang ada di belakangnya Kalian tinggal pake skill 1 2 kali Nah pas yang skill 1 ketiga, ini ngarah ke musuh yang di deket tembok Dan langsung cepet pake skill 2 Dan skill 2 nya langsung bisa kalian pake lagi Jadi udah kayak ngebug, cownya langsung bisa ngedash 2 kali User cow udah pada tau belum nih? Oh alah, ini dia 3 emote di Mobile Legends yang kagak dirilis sama Moonton Yang pertama emote dari Gus Samsudin Ini ada mukanya dan tulisannya Ho-Oh Tenan Yang tampilan dan suaranya kayak gini Ho-Oh Tenan Yang kedua, emote Wesi-Yo Wesi Dan ada gambar muka dari Gus Irfan Yang tampilan dan suaranya kayak gini Wesi-Yo Wesi Dan yang ketiga, emote dari Habib Jindan Yang tulisannya Ente Kadang-kadang Sekarang ada sih, cuman itu kan suara Godiva ya kalo kagak salah Nah kalo ini suara dan tampilannya kayak gini Menurut kalian keren kagak nih?